Kisah seorang tenaga kerja Indonesia, TKI, yang pergoki istrinya di kamar dengan pria Taiwan Viral. Kisah pria bernama Tommy itu viral setelah ia unggah di akun Facebooknya Mas Tommy. Dalam postingannya itu, Tommy mengungah video saat dirinya memergoki sang istri berada di dalam kamar dengan pria lain. Dalam video itu Tommy merekam istrinya yang duduk di belakang pintu. Kemudian ada pria berkaos hitam, topi dan masker hitam yang diduga selingkuhan istrinya. Pria kaos hitam itu disebut sebagai bapak kos tempat Tommy dan istrinya tinggal. Sementara itu, istrinya berusaha merebut handphone sang suami dan mengatakan jika ia tak selingkuh. Tommy mengatakan jika ia menalak istrinya saat itu juga. Dalam postingan itu, Tommy juga mengunggah foto pernikahannya. Ia menuliskan jika baru menikah tiga bulan dan sudah berpacaran selama delapan tahun. Sementara itu, sang istri yang bernama Hanifah langsung membuat klarifikasi. Hanifah mengatakan jika awalnya ia sedang mencuci baju di kamar mandi. Lalu bapak kosnya datang karena hari sebelumnya ia meminta pak kos untuk membetulkan AC-nya yang rusak. Selan itu, Hanifah mengaku jika ia dipukuli oleh Tommy dan sering menjadi korban KDRT. Hanifah lalu menunjukkan hasil visum miliknya. Tak hanya sekali, Hanifah juga pernah mendapat KDRT dari suaminya. Bukti visum yang terdahulu juga ia tunjukkan dalam video itu. Video ini sendiri sudah viral di berbagai platform media sosial.